Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya ingin belajar bersama-sama untuk membuat Contoh ESKP bagi kepala sekolah dalam SKP tahunan, bulanan, dan laporan halian Sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa semoga dalam kegiatan ini diberi pelanjaran dan barokah Mari kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu, Kepala Sekolah yang kami hormati Pada dasarnya dalam membuat SKP tahunan Ini sama saja dengan SKP terdahulu bahwa kita sudah tahu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Untuk SKP tahunan ini nanti disesuaikan dengan golongan kita sebagai kepala sekolah golongan apa Dan pada dasarnya bahwa dalam pembuatan SKP setelah kita memasukkan kegiatan tahunan Nanti kita dapat merinci bahwa kegiatan itu bisa dijabarkan dalam kegiatan bulanan dan harian Yang bisa dijabarkan ke tahunan, bulanan dan harian Itu yang ada hubungannya dengan tugas pokok kepala sekolah Bahwa tugas pokok kepala sekolah Ada tiga yaitu tugas manajerial Tugas supervisi dan tugas kewirausahaan Itu nanti yang dapat kita jabarkan mulai dari tahunan, bulanan dan harian Dalam pembuatan SKP kita harus berorientasi pada kegiatan guru atau kepala sekolah Yang ini kaitannya dengan unsur pendidikan, pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu Kemudian untuk kegiatan lainnya yaitu unsur lainnya adalah pengembangan keprofesional berkelanjutan Dan yang berikutnya adalah penunjang tugas guru atau kepala sekolah Namun dalam pembuatan SKP nanti dari tahunan, bulanan dan harian Dan tidak semuanya bisa kita urekan dalam bulanan dan harian Ada yang bisa kita urekan langsung dari tahunan, bulanan dan harian Mulai dari rinciannya itu selalu berkelanjutan Ada yang tidak hanya waktu-waktu tertentu Nah untuk itu, sebagai contohnya, marilah kita pelajari bersama-sama Contoh SKP tahunan, target bulanan dan laporan harian kegiatan SKP kepala sekolah Dalam SKP tahunan menjadi kepala sekolah Ini ureannya adalah disesuaikan dengan pangkat dan golongan kita Kalau golongannya 3C, 3D, ataupun 4B Ini orientasinya ada tersendiri Kita tinggal memilih di dalam urean kegiatan di SKP tahunan Target SKP bulanan Seperti tadi yang di awal kita sebutkan bahwa tugas kepala sekolah adalah Yang pertama adalah tugas manajerial Yang kedua nanti adalah tugas supervisi Dan yang ketiga adalah tugas kewirausahaan Yang bisa kita urekan dari kegiatan SKP tahunan Ke SKP bulanan dan ke SKP harian Kegiatannya kita rinci per hari adalah Yang ada hubungannya dengan kepala sekolah sebagai tugas manajerial Supervisi dan kewirausahaan Sebagai contoh Dalam kepala sekolah Nanti disesuaikan dengan golongannya Kemudian disini bulanannya adalah menyusut perencanaan sekolah Maka realisasi SKP hariannya adalah Di antaranya Membuat rencana kerja 4 tahunan Membuat rencana kerja tahunan Membuat program tahunan kepala sekolah Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah Merumuskan, menetapkan, dan menemisi sekolah Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah Dan membuat perencanaan program induksi Dan lain-lain Ini masih tugas manajerial Dalam kaitannya Menyusun perencanaan sekolah Yang berikutnya Masih tugas manajerial Yang kedua yaitu Mengelola program pembelajaran Dalam ureanya Di SKP harian Membuat dokumen KTSP Membuat SK pembagian tugas guru Membuat atau menandatangani Jadwal pelajaran tiap semester Untuk tugas manajerial yang ketiga Mengelola kesiswaan Yaitu membuat SK pembagian tugas tambahan guru Dalam kegiatan ekstra kurikular Memberi pembinaan teknis Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikular Monitoring pelaksanaan kegiatan ekstra kurikular Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Ini untuk yang di bulanan adalah Mengelola kesiswaan Di tahunannya masih tadi Menjadi kepala sekolah Dan di hariannya adalah seperti ini Ureanya Kita lanjutkan Masih kegiatan tugas manajerial Yang berikutnya adalah Mengelola sarana dan prasarana Merencanakan memenuhi dan mendaya gunaan sarana dan prasarana sekolah Ini hariannya Mengevaluasi dan melaksana pemeliharaan sarana dan proses Agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah Sekarang untuk bulanan mengelola personal sekolah Hariannya adalah Menyusun aturan dan juga tata tertib Buat guru, setap, dan murid Memberikan sanksi tegas dan nyata pada seluruh perangkat sekolah yang melanggar peraturan Melakukan penilaian kinerja guru Melakukan penilaian kinerja setap, dan lain-lain Ini mengelola personal sekolah Ini target bulanannya Yang berikutnya Mengelola keuangan sekolah Di bulanan Itu hariannya bisa diurekan Membuat RKS Membuat laporan keuangan bulanan Memeriksa laporan keuangan bulanan Menyampaikan laporan keuangan Untuk tugas manajerial Yang di bulanan Mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat Urean dalam SKP Mengadakan rapat dengan pengurus komite sekolah Mengadakan rapat dengan orang tua siswa Mengadakan rapat dengan alumni Ini adalah realisasi SKP dalam harianan Untuk bulanannya mengelola hubungan sekolah dan masyarakat Tugas manajerial berikutnya Dalam target bulanan Mengelola administrasi sekolah Realisasi dalam hariannya adalah Monitoring pengadministrasian surat menurut Monitoring pengadministrasian buku perpustakaan Monitoring pengadministrasian aset sekolah Monitoring pengadministrasian siswa Membuat laporan penilaian kinerja guru Membuat laporan penilaian staff Ini kaitannya dengan tugas SKP atau target SKP Di mengelola administrasi sekolah Dalam bulanan Masih SKP tahunannya menjadi kual sekolah Untuk target bulanannya adalah Mengelola sistem informasi sekolah Di hariannya adalah mengadakan rapat dinas Mengadakan rapat dinas dengan penata tugas Jelas buat warga sekolah berbasis kinerja Menjalin kerjasama dengan pihak lain Memfasilitasi penerapan TIK dan menerima jenemen sekolah Melakukan sosialisasi kepada semua pihak Melakukan restrukturisasi dan reorganisasi intern sekolah Melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas Dan membuat MOU Meminimalkan masalah yang timbul di sekolah Melalui penguatan rasa kekeluargaan Dan kebersamaan buat memajukan sekolah Tugas manajerial kepala sekolah untuk SKP tahunan Yang menjadi kepala sekolah Yang di target bulanannya Yaitu mengevaluasi program sekolah Dalam mengevaluasi program sekolah ini Realisasi yang diurekan dalam harian adalah Mengadakan rapat dinas untuk mengevaluasi program sekolah Melakukan monitoring keterlaksanaan program sekolah Yang kesebelas adalah Memimpin sekolah Memimpin sekolah ini dalam bulanan bisa diurekan menjadi Hariannya Memimpin upacara bendera Menghadiri rapat dinas atau rapat lainnya Memberikan sambutan dalam kegiatan kenaikan kelas ataupun kelulusan Ini urean dalam harian Tugas kepala sekolah yang kedua Yang pertama adalah manajerial Sekarang masih kaitan dengan kepala sekolah dalam tahunan Namun di target bulanannya Sudah tugas kepala sekolah yang kedua Yaitu tugas supervisi Dalam kegiatan supervisi Ureannya dapat ditulis Merencanakan program supervisi Yang nanti dapat diurekan menjadi diharian Merencanakan program supervisi tahunan Merencanakan program supervisi per semester Tugas supervisi berikutnya Melaksanakan program supervisi Jadi merencanakan Melaksanakan Dan menindak lanjuti Yang melaksanakan program supervisi Urean dihariannya adalah Melaksanakan program supervisi guru mapel Guru kelas Melaksanakan program supervisi guru mapel Kelas B Dan seterusnya Tindak lanjutnya adalah Menindak lanjuti program supervisi Menindak lanjuti program supervisi Memanggil guru untuk berdiskusi tentang pebelajaran Mengadakan tikrat pengembangan profesi guru dan lain-lain Ini adalah target SKP hariannya Sedangkan tugas kepala sekolah yang ketiga adalah Tugas kewirausahaan Yaitu membuat program kewirausahaan di SKP bulanan Kemudian dapat diurekan di SKP hariannya adalah Membuat program kewirausahaan Ini hubungannya nanti bisa dengan kantin sekolah Tugas di SKP bulanan Yang kedua Melaksanakan program kewirausahaan Yaitu melaksanakan program kewirausahaan A Kewirausahaan B Kewirausahaan C Dan lain-lain Itu nanti dalam realisasi SKP harian Ibu semuanya Tadi adalah contoh SKP tahunan Bulanan dan laporan harian Kegiatan SKP kepala sekolah Yang ada hubungannya dengan tugas sehari-hari Kepala sekolah Jadi di dalam SKP tahunan Itu ada yang diurekan langsung Berkelanjutan ke SKP bulanan Sampai ke SKP harian Itu selalu ada Jadi di tahunannya Kemudian di bulannya itu selalu ada Dan di hariannya harus juga ada Yang harus ada itulah adalah Kegiatan kaitannya dengan tugas kepala sekolah Yaitu sebagai manajerial Supervisi dan kewirausahaan Sedangkan yang hubungannya dengan SKP Bukan kegiatan sehari-hari kepala sekolah Itu target di bulanannya Dan SKP di hariannya Tinggal mengikuti atau menulis saja Dan itu waktunya tidak setiap bulan ada Yang bagai contoh ini Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan Ini tahunannya Dan di SKP bulannya ada Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan Ini setiap bulannya tidak harus ada Jadi selama 12 bulan Hanya pada bulan tertentu saja Dan di hariannya Dan di hariannya Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan Dan ini juga pada hari tertentu di bulan ini Jadi kalau sudah ada di bulan ini Dan hari ini Di bulan berikutnya sudah tidak ada Lain dengan yang hubungannya dengan tugas kepala sekolah yang di awal tadi Itu selalu berhubungan Di bulan itu ada Di hariannya juga ada Jadi setiap bulan ada terus Nah ini sesuai dengan tugas kepala sekolah sesuai golongannya tadi Contohnya berikutnya adalah Membimik guru pemula dalam program induksi Ini adanya juga dalam bulan-bulan tertentu Dan pada hari-hari tertentu Jadi katanya tidak rutin setiap hari ada Dan setiap bulan ada Pada bulan-bulan tertentu Lokai karya Ini adanya pada bulan tertentu Misalnya dalam KKG Lokai karya-lokai KKG ini tidak semuanya Bulan itu ada KKG Hanya bulan tertentu saja Dan di hariannya juga Tidak setiap hari mengadakan KKG Misalnya pada hari Sabtu saja Keketannya Uraiannya seperti itu Membuat buku perdoman guru juga Misalnya pada bulan Januari Membuat perdoman guru Februarinya sudah tidak ada Kemudian membuat buku perdoman tadi Ini hariannya pada bulan Januari saja Hari-hari di selain bulan Januari Sudah tidak ada Kegiatan kolektif guru Mengikuti tikrat fungsional Contoh lagi mengikuti tikrat fungsional ini Di program tahunannya diadakan Kemudian target bulanannya Juga ada Bulannya pun tertentu Misalnya pada bulan Oktober Misalnya Jadi selain bulan Oktober tidak ada Jadi Tahunannya sudah diprogramkan Kemudian pada bulan Oktober Ini ada kegiatan ini Dan harinya Pada Hari tertentu yang ada itu Disesuaikan damnya Sudah Sudah Jelas sampai sini Bapak Ibu Jadi Setiap ini Selain tugas Bapak Kepala Sekolah tadi Pada target bulanannya Itu pada bulan-bulan tertentu Dan realisasi hariannya Juga tertentu Ada sekitar 50 kegiatan Dalam SKP Yaitu Seminar Seminat Seminat Pemasaran Seminar Membuat karya tulis Membuat buku Nah ini juga pada bulan-bulan tertentu Tidak semuanya Ada Begitu Bapak Ibu Sudah jelas Sekolah hariannya Jadi Di dalam SKP Tahunan Itu kita tulis Kemudian di SKP Bulanan Ini Selain Hubungannya dengan tugas Kepala Sekolah Tadi Kalau Tugas Kepala Sekolah tadi Mulai dari tugas manajerial Supervisi Dan keperawasan Itu setiap bulan ada Ditulis Dan setiap hari Juga ada Selain tugas Kepala Sekolah tadi Yang kaitannya dengan Contoh-contoh disini Target disini Ada karya tulis Seminar Dan lain bagiannya Itu di tahunannya Ditulis Di hurian Kemudian target bulannya Pada bulan tertentu saja Kita tulis sesuai Waktu kegiatan Dan di SKP hariannya Juga demikian Ini kita lanjutkan Menjadi anggota organisasi profesi Sebagai pengurus aktif Ada karya tulisnya Maka di bulanannya juga ada Menjadi anggota profesi Sebagai pengurus aktif Dan hariannya juga Ditulis menjadi Anggota profesi Sebagai pengurus aktif Ini Ditulis Sesuai dengan Di SKP tahunan Tidak usah dikurekan Apa-apa Tidak usah Jadi Enaknya Dalam kegiatan SKP Selain Hubungan tugas kepala sekolah SKP tahunan Bulanan dan harian Bunyinya sama Menjadi anggota kegiatan Pramuka sebagai pengurus aktif Di bulanannya juga sama Menjadi anggota kegiatan Pramuka sebagai pengurus aktif Di hariannya juga sama Menjadi anggota kegiatan Pramuka sebagai pengurus aktif Menjadi tutor pelatih Instruktur Menjadi tutor pelatih Atau instruktur Dan disini Menjadi tutor pelatih Instruktur sama Jadi Dari 50 kegiatan ini tadi Di SKP tahunan SKP bulanan Dan SKP harian Bunyinya sama Kecuali nomor 1 Yaitu kaitannya tugas kepala sekolah Disesuaikan dengan Golongan kepala sekolah itu Tugasnya Meliputi tadi Tugas manajerial Supervisor dan kewirausahaan Dari semuanya Tadi di awal Sudah saya berikan contoh Dalam SKP tahunan Bulanan dan harian Dalam kegiatan guru Ataupun kepala sekolah sehari-hari Ini kita lihat penerapannya Di dalam jabatan guru Untuk kegiatannya Di SKP tahunan Ada 18 Kegiatan di setiap layarnya Ini ada yang kaitannya dengan tugas kepala sekolah Yang macam kita urekan tadi Di program tahunan ini Bisa di urekan ke Bulanan dan ke harian Ini sebagai contoh Sebagai guru Merencanakan dan melaksanakan Pembelajaran Menilai hasil pembelajaran Menganalisis hasil penilaian Melaksanakan tindak lanjut Hasil penilaian Untuk kepala sekolah Gulungan 4A Jadi kepala sekolah Tadi sudah awal Sudah saya sebutkan Disesuaikan dengan Gulungannya Gulungan 3C 3D 4A 4B Maupun 4C Nah Yang ada kegiatan ini Ini adalah Sesuai dengan tugas kepala sekolah Ini Di tahunan Dan di bulanan Selalu ada Kemudian Di hariannya Ada Jadi mulai tahunan Harian Dan bulanan ada Namun yang kaitan dengan Pembelajaran sekolah ini Nanti Urean dalam bulanan Disesuaikan dengan Tugas manajerial Tugas supervisi Dan tugas Kewirausahaan Yang di hariannya Nanti juga Di urekan Tadi Kita perjelas Ini Ketanya Tadi Sebagai Guru Golungan Mulai dari 4A 4B 4C Disesuaikan dengan Golungannya Selain Hubungannya dengan Tugas kepala sekolah ini Setiap bulannya Tidak harus Ada Demikian Bapak Ibu Sudah jelas Sampai disini Itu tadi adalah Kegiatan Untuk Mengisi Urean SKB Harian Berdasarkan Tugas kepala sekolah Sebagai tugas Manajerial Tugas supervisi Maupun tugas Kewirausahaan Terima kasih Bapak Ibu Atas Kebersamaannya Untuk Belajar bersama Berbagai ilmu Sederhana Semoga Bermanfaat Dari saya Saya Keri Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih